Intro Rumah sakit Ramela milik pemerintah kota Jayapura kembali di Palang Warga Skou, Distrik Moratami, Rabu 9 Agustus 2023 Aktivitas pelayanan publik sempat terganggu Pemalangan dilakukan oleh sejumlah warga Skou, Distrik Moratami dengan menutup salah satu pintu masuk utama Rumah sakit Ramela dengan kayu dan bentangan sepanduk bertuliskan tiga tuntutan Tiga tuntutan yaitu Pengusaha Skou, Moratami, minta petunjuk untuk mengerjakan proyek pagar dan IGD Rumah sakit Ramela tahun 2023 Direktur Rumah sakit Ramela tidak konsisten dengan hasil terapet yang telah disepakati bersama Direktur Rumah sakit Ramela Dr. Melva segera diganti dengan dokter orang asli Papua yaitu Dr. E. C. Ayumi Penjabat sekda kota Jayapura Robi Kepasawi didampingi PLH Dirut Rumah sakit Ramela Karnit Reskrim dan Ramil menemui warga yang melakukan pemalangan Sekda Robi mengharapkan aktivitas pemalangan rumah sakit dapat dibuka sehingga pelayanan dapat kembali dilakukan Terkait aspirasi pihaknya akan memfasilitasi warga dapat bertemu penjabat wali kota Jayapura pada hari Jumat 11 Agustus 2023 di kantor wali kota Jayapura Selain itu dengan dibukanya kembali palang seluruh pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Moratami dapat berjalan dengan baik karena semua ini untuk masyarakat Moratami Oleh karena itu pelayanan tetap dijalankan dan yang menjadi aspirasi dari masyarakat Jayapura Balang kami hari Jumat akan diterima oleh bapak-bapak penjabat wali kota untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka kami berharap bahwa pelayanan baik kesehatan, pendidikan yang ada di Moratami bisa berjalan dengan baik karena bagaimanapun ini untuk masyarakat yang ada di Moratami Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang mau menerima hasil rapat kita dan juga terima kasih kepada kepolusian Moratami dan juga Direktur, RRH Direktur Rumah Sakit Ramela yang kita sama-sama sudah mendengar aspirasi dan kami berharap ke depan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan harus dilakukan secara baik, berhasil Sementara itu pelaksana harian Direktur Rumah Sakit Ramela Dr. Melva Desinta Natalia Sirait mengatakan sebagai ASN selalu siap untuk dapat dipindahkan di mana saja namun dirinya diberikan sejumlah tanggung jawab oleh penjabat wali kota Semuanya itu akan ditindaklanjuti di hari Jumat bertemu dengan bapak wali kota Jayapura karena beliau adalah pemegang kebijakan kalau dari saya sebagai pelaksana saya mengikuti aturan yang berlaku dan mengundang semua orang kalau mau berpartisipasi dalam pembangunan rumah sakit Ramela kita ini supaya bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat kota Jayapura itu yang dari saya tuntutan poin ketiga itu ya Ibu? Bukan di mana saja sesuai dengan SK wali kota Nah untuk sementara Bapak PJ wali kota meminta Dr. Melva Sirait untuk membantu beliau meningkatkan pelayanan kesehatan di sini melewati akreditasi di tahun ini bahkan mempersiapkan BLUD itu adalah tugas utama saya dilantik 21 bulan yang lalu Nah itu saya kerjakan Kapolsek Moratami yang diwakilikan nitreskrim Ibtu Firman C. Arifin mengatakan aksi pemulangan yang dilakukan diharapkan tidak lagi dilakukan karena pemerintah telah mengakomodir untuk bertemu dengan penjabat wali kota Jayapura sehingga aktivitas pelayanan publik tidak lagi diganggu Di dalam rapat tadi di dalam pertemuan tadi semoga saja nanti bisa disikapi dengan baik oleh pejabat wali kota sebagai pengambil keputusan Harapan kami agar supaya tidak lagi terjadi pemalangan di area di mana tempat fasilitas umum tempat pelayanan kesehatan masyarakat dan lain-lain agar supaya pemerintahan peruda pemerintah ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan kepada masing-masing pemerintahan Saya tanggung jawab Dari Jayapura, Papua Tim Liputan mengabarkan